Saudara dorang staf ahli bidang pengamanan pangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Sutrisno Edy turun ke pasar-pasar tradisional dan suara layan yang berada di Kabupaten Manukwari untuk mengecek langsung stok barang kebutuhan pokok jelang bulan Ramadan. Guna memastikan secara langsung stok kebutuhan pokok buat masyarakat yang berada di Provinsi Papua Barat dan memastikan pelaku usaha dan distributor dapat bersinergi dan menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan 2018 tetap stabil dan terpenuhi. Kementerian Perdagangan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam program Satgas Pangan terus melakukan monitoring secara langsung dan mendatangi lingkungan pasar rakyat, sualayan dan gudang distributor yang berada di Kota Manukwari, Provinsi Papua Barat. Kota Manukwari, Provinsi Papua Barat. Karena kan ini masih mumpung kita datang, mumpung belum puasa, akan mempercapai puasa dan lebaran. Nanti bisa tanya ke Bulog karena dari pantuan kita, misalnya stok Bulog, nanti angkanya di Bapog itu bisa sampai 3-4 bulan ke depan. Hasil pantauan, tim menemukan jumlah Bapog yang mencukupi kebutuhan jelang hari besar keagamaan nasional 2018 tetap stabil dan memenuhi selama 3 bulan ke depan hingga pertengahan tahun. Dari Kepupaten Manukwari, Rahman Ainyus Jayapura memberitakan. Beberapa berita dan informasi menarik lainnya masih akan kita menghadirkan untuk Dom Pemirsa. Ainyus Papua akan segera kembali setelah pariwara berikut ini.